Salam sejahtera, salam sehat kepada kita semua. Seperti telah kita tahu bersama, hari ini Densus 88 Antiterror Polri memindahkan 26 tersangka aksi terorisme di Indonesia. 7 dari Gorontalo dan 19 dari Makassar. Untuk di Gorontalo, kelompok ini dikenal dengan Ihwan Pahuwato. Ini merupakan kelompok jamaah Ansar Daulah yang tentunya berafiliasi kepada ISIS. Mereka telah mempersiapkan diri, melakukan latihan-latihan fisik, latihan bela diri, kemudian juga latihan memanah, latihan melempar pisau, dan juga latihan menembak dengan senapan angin. Dan tentunya kelompok ini punya kemampuan untuk merakit bom. Dan kelompok ini telah merencanakan kegiatan-kegiatan, antara lain penyerangan pada Mako Polri, kemudian juga penyerangan pada rumah dinas anggota Polri, dan juga rumah pejabat di Gorontalo. Dan juga berencana akan melakukan aksi perampokan pada beberapa toko yang ada di sekitar Gorontalo. Kemudian untuk kelompok Makassar, 19 orang ini tentunya telah dilakukan pendegakan hukum pada tanggal 6 dan 7 Januari 2021. Kelompok ini juga bukan kelompok jamaah Ansar Daulah, berafiliasi kepada ISIS. Kelompok ini tentunya memiliki juga rencana-rencana kegiatan-kegiatan yang akan mengganggu stabilitas kampik mas di negeri. Karena kelompok ini memiliki kemental untuk melakukan kegiatan-kegiatan bom bunuh diri. Salah satu orang atau yang terlibat dalam kelompok ini kita ketahui adalah Rulilian Zeke dan Ulfahandayan. Ini pelaku pemboman gereja katedral di Zulu, Filipina pada tahun 2019. Salah satu anaknya itu sekarang tertangkap dan masuk di antara 19 yang ada di Makassar. Rulilian Zeke dan Ulfahandayan ini memiliki lima anak. Satu anak sekarang ditahan pihak keamanan Filipina karena terlibat aksi terorisme atas nama Cici. Kemudian dua bergabung dengan kelompok abu sayap di Filipina Selatan. Kemudian satu masih ada di Suria. Dan satu sekarang tertangkap dari 19 orang di Makassar. Kemudian punya menantu yaitu Andi Baso yang terlibat pengepoman gereja Oikumene di Samarinda tahun 2016. Artinya dari kelompok ini adalah terdapat bapak, ibu, anak, dan menantu terlibat di dalam aksi terorisme. Kemudian dari 19 anggota yang tertangkap, semua terlibat atau menjadi anggota dari Front Pembela Islam di Makassar. Mereka sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan Front Pembela Islam yang ada di Makassar. Tentunya kelompok ini akan ditindaklanjuti oleh Densus 88 untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan aksi terorisme di Indonesia. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan. Silahkan mungkin nanti dari Paitno langsung, dari Densus ya. Baik. Baik lagi. 19 orang ini berafiliasi kepada ISIS. 19 orang ini berafiliasi kepada ISIS. Kemudian untuk 2 jenazah yang meninggal pada kegiatan pendengaran hukum telah dimakamkan di Makassar semuanya. Dari 26, 3 perempuan. 3 perempuan, 23 laki-laki. Jadi seluruh dari 19 orang yang diamankan di Makassar, seluruhnya terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Front Pembela Islam di Makassar. Oke, rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.